Pemirsa dipicu dendam lama dua kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi melepaskan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan untuk membubarkan kedua kelompok yang bertikai. Aparat gabungan dari Polsek Bontoala, tim Patmor dari Polrestabes, dan tim Patmor dari Polda Sulsel langsung membubarkan tawuran dua kelompok pemuda yang terjadi di jalan Laila, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pembubaran itu, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa yang melakukan perlawanan dengan melempar petugas. Dia menyerah, dia menyerah, Pak, di sana, jadi kita membuka. Tidak hanya itu, polisi juga melakukan penyisiran hingga ke dalam lorong di sekitaran TKP, lalu melakukan pencarian terhadap sejumlah pelaku tawuran yang diduga masih bersembunyi. Namun dalam penyisiran itu, para pelaku tawuran diketahui telah melarikan diri. Tadi sempat dilakukan penindakan untuk mengurai massa, jadi sempat tadi ada yang melakukan pelemparan terhadap personil yang melakukan penindakan. Motif masih sementara di kami selidiki. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, aparat kepolisian gabungan masih bersiaga di lokasi kejadian. Reinhardt Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan